Di sini kita punya A sama dengan 3 pangkat 1 per 4 dan B sama dengan 5 pangkat 1 per 2. Maka nilai akar 45 dalam A dan B akan seperti apa? Untuk menyelesaikan ini, kita harus mengetahui beberapa sifat pangkat dan akar. Yaitu yang pertama, akar A kali B bisa kita tuliskan sebagai akar A dikali akar B. Dan yang kedua, akar A ini bisa kita tuliskan sebagai A pangkat 1 per 2. Dan yang terakhir, A pangkat M, jika dipangkatkan lagi dengan N, maka ini akan menjadi A pangkat M dikali N. Sehingga di sini, 45 bisa kita pecah menjadi 9 dikali 5. Dengan sifat akar, maka ini bisa kita pecah menjadi akar 9 dikali akar 5. Di mana akar 9 sama dengan 9 pangkat 1 per 2 dan akar 5, 5 pangkat 1 per 2. Kita akan ubah 9 menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 1 per 2 dikali 5 pangkat 1 per 2. Ini sudah jelas nilainya adalah B. Sehingga 3 pangkat 2 dipangkatkan 1 per 2 dengan sifat pangkat tadi, makanya tinggal kita kalikan saja. Yaitu 2 dikali 1 per 2 akan menjadi 1. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 per 2. Karena diketahui 3 pangkat 1 per 4 sama dengan A, maka kita akan ubah ini menjadi 3 pangkat 1 per 4. Yaitu 3 pangkat 1 per 4 dipangkatkan lagi dengan 4. Karena 1 per 4 dikali 4 juga 1. Ini nilainya tadi sama dengan A, maka akan menjadi A pangkat 4 dikali 5 pangkat 1 per 2 tadi, nilainya sama dengan B. Sehingga dikali B. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.